bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan tips otomotif channel apa kabar teman-teman tips otomotif semua semoga teman-teman dalam keadaan selalu sehat selalu bahagia selalu baik saja dilindungi oleh Allah SWT berjumpa lagi dengan saya di otomotif channel di kesempatan kali ini seperti biasa saya ingin sharing-sharing kepada teman-teman berbagi informasi dan tips putar otomotif khususnya untuk mobil pengguna teman-teman pengguna Avanza dan Xenia di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara tips sederhana ya mungkin teman-teman sudah tahu kalau tentang modul jam jam digital pada mobil Avanza khususnya all new tahun 2012 ini ya yang menggunakan jam digital letak untuk letaknya sendiri itu teman-teman ada di situ ya untuk jam jam digitalnya saya tunjukkan ini mesin kontak kelistrikan belum saya nyalakan jadi eh belum muncul oke eh saya akan bagaimana cara men-setting atau mengatur atau merubah jam digital pada speedometer mobil all new Avanza seperti ini tapi sebelum menyaksikan video ini jangan lupa ya dukung mohon dukungannya teman-teman untuk di subscribe like share dan comment untuk channel tips otomotif channel akan semakin berkembang dan saya semakin semangat ya membuat video yang bermanfaat ya teman-teman jangan lupa dipencet juga lonceng notifikasinya teman-teman Oke langsung saja begini berikut ini tutorialnya bagaimana cara men-setting atau mengatur untuk jam digital pada mobil all new Avanza 2012 dan bisa juga pada tipe-tipe mobil lainnya ya Vansha Xenia Innova itu sama teman-teman caranya seperti ini kita kontak on dulu kontaknya seperti ini Oke ini sudah nyala ya Nah disini letak jamnya ya teman-teman klik 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 kl pencetannya untuk mengatur jamnya itu ada di sini ya ini pencet ini Oke caranya kita pencet sekali maka ini untuk jam dan menit ini saat jam jam 1 11 menit ini jam ini menit ya teman-teman itu akan berkedip bersamaan eh kita pencet dulu satu kali bentar sampai berkedip semua teman-teman Oke ini sudah berkedip sampai yang berkedip itu menitnya baru kita pencet agak lama berkedip semua kemudian pencet sekali lagi satu kali nah ini kita atur untuk menitnya dulu teman-teman lima Oh bentar ini berkedip jamnya kita atur menitnya dulu berarti kita oke oke kita kita tambahkan menitnya ya kita bisa memencet terus pencet seperti ini ya tahan itu akan bertambah teman-teman nah seperti itu sampai 55 kita bisa tempat satu-satu seperti ini sampai 55 oke kemudian kita pencet lama lagi bentar oke sampai 59 ya oke biarkan tunggu dulu sampai kejam baru kita tambahkan jamnya jam 10 oke pelan-pelan pelan-pelan 10 oke 10 59 ya ini saya setting 10 59 biarkan saja jangan dipencet-pencet nanti nanti nah ini sudah jadi ya jadi sudah tersetting atau sudah saya atur ini jam tepat jam 10 lebih 59 menit begitu ya teman-teman cara mengatur untuk jam oke saya ganti lagi ya saya ulangi lagi sekali lagi ya teman-teman caranya kita akan buat 10 lebih 15 gitu ya oke pencet lama sampai kedua-duanya menit dan jam dan menit berkedip oke pencet lama berkedip semua tunggu sampai menitnya saja yang berkedip baru kita atur kita atur jam 11.05 gitu ya oke sementara tahan kedip keduanya pencet sekali maka kedip menitnya tambahkan sampai kosong 11.05 oke tunggu setelah menitnya selesai 5 ya ini sudah benar ya tanggal jam sebelah ini nanti berkedip lah karena kita akan jamnya setelah menitnya atur menjadi 11 sudah benar ya ada tinggal diamkan saja oke sudah jadi jam 11.05 jadi gitu teman-teman cara mengatur men setting untuk jam digital pada mobil All New Avanza Xenia dan sejenisnya ya hampir seluruh jam yang digital pada mobil itu menggunakan caranya seperti ini ya ya tekan lama kemudian tekan pilih menit dulu baru jam oke diamkan saja nanti akan tersimpan seperti ini jadi tepat ini dapat jam 11.05 oke teman-teman caranya mudah ya semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya sama pengguna Avanza dan Xenia jangan lupa di like share dan subscribe tips otomotif channel terima kasih teman-teman yang sudah subscribe para subscriber tips otomotif semoga berkah ya semoga selalu sehat tetap dukung terus channel ini agar saya semakin semangat membuat video sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih mohon maaf apabila ada kekurangan wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati